Assalamualaikum teman-teman Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya Beberapa waktu lalu, MIUI 12.5 sudah update Untuk device Redmi Note 9 Walaupun ini masih berada di versi MIUI Cina Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya Bagaimana caranya menginstall MIUI 12.5 atau 12.5 MIUI Cina di handphone Redmi Note 9 Sebelum teman-teman melakukan tutorial ini Pastikan teman-teman sudah berada di room 1208 versi Cina Walaupun ini saya sudah mendapatkan update Namun saya ingin menginstall atau langsung update ke 12.5 versi MIUI Cina Ini saya matikan dulu internet supaya tidak kena update otomatis Jadi diusahakan, saya rekomendasikan teman-teman harus sudah menginstall Atau berada di posisi MIUI Cina versi 12.0.8 Ya, ekor 8 ya biasanya Jika teman-teman sudah di ekor 12.50 Kemungkinan bisa berhasil dan teman-teman bisa mencobanya Dengan cara seperti di video ini Sebelum kita lanjut Di sini ada beberapa bahan yang harus teman-teman siapkan Kita buka file manager Yang pertama yaitu di sini ada Magist Manager versi 23.0 Dan ada MIUI 12.5.2.0 Dan ini sudah Android 11 MIUI Cina ya teman-teman Untuk MIUI Cina yang atas ini 12.0.8.0 Tadi sudah saya install sebelumnya ya teman-teman Oke, jadi ini saja bahasanya Ada Magist Manager versi 23.0 Ada Room MIUI Cina versi 12.5.2.0 Dan terakhir Teman-teman harus menyiapkan yang namanya Google Apps Dikarenakan di Room MIUI Cina ini Tidak ada Google Apps-nya teman-teman Jadi teman-teman harus sudah menyiapkan Di sini saya ada Flame Gaps Atau Flame Google Apps ya teman-teman Di sini saya punya file Flame Google Apps Nanti akan kita coba Dikarenakan untuk cara install Google Apps-nya Akan saya pisah videonya Dan sekarang kita bisa langsung ke proses installnya Kita matikan terlebih dahulu Seperti biasa kita masuk ke mode TWRP ya teman-teman TWRP seperti biasa Volume atas dan power ya teman-teman Ini saya sudah masuk ke mode TWRP ya teman-teman Untuk TWRP yang digunakan di video kali ini Saya menyarankan atau merekomendasikan Agar teman-teman menggunakan TWRP dari LR Team ya teman-teman Dari LR Team Versi 3.4.2b.0.1.0.9 ya Jadi untuk teman-teman disarankan Untuk menginstall Room UI Cina ini Teman-teman harus menggunakan TWRP dari LR Team Oke teman-teman sekarang kita lanjut ke proses installasinya Untuk menu pertama seperti biasa disini kita pilih menu wipe Dan kita pilih menu advance wipe di bawah sini Dan sekarang kita pilih dalvik data dan case Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kita swipe seperti biasa Dan sekarang kita kembali ke menu wipe Lalu kita pilih format data dan kita ketik yes seperti biasa Kita format Dan jika sudah sekarang kita bisa lanjut ke proses install roomnya Kita kembali ke menu awal dan kita pilih install disini Dan sekarang kita pilih ROM yang sudah kita sediakan Yaitu MIUI Merlin 12.5.2.0 Yang paling bawah ini ya teman-teman Dan sekarang kita bisa swipe untuk flash Kita tunggu proses flashnya sampai selesai Oke teman-teman sepertinya ini sudah selesai proses installnya Dan sekarang kita bisa pilih wipe case dalvik di bawah sini Seperti biasa kita swipe Dan sekarang kita kembali ke menu awal Kita pilih install lagi teman-teman Dan kita pilih install magisk versi 23 Supaya TWRP nya ini tidak hilang teman-teman Dikarenakan kita menginstall ROM MIUI ofisial China Oke teman-teman jika sudah kita bisa pilih wipe case dalvik disini teman-teman Dan kita kembali ke menu awal Kita pilih menu advance di bawah sini Dan sekarang kita pilih menu close AVB2 yang ini Pastikan dua menu ini sudah ter-checklist ya teman-teman Dan kita bisa swipe to confirm Dan yang terakhir teman-teman bisa melakukan reboot to system Dan sekarang kita tunggu sampai handphone nya menyala seperti biasanya ya teman-teman Oke teman-teman seperti ini saya sudah masuk di ROM MIUI 12.5 MIUI China di Redmi Note 9 Dan sekarang saya akan melakukan setting-setting terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman seperti ini saya sudah masuk di home screen ya teman-teman Teman-teman saya sudah melakukan setting-setting tadi Dan sekarang kita coba buka ke menu pengaturan disini ya Kita buka setting Dan kita pilih my device Dan kita pilih MIUI version Dan disini teman-teman bisa lihat ya Saya sudah memakai MIUI 12.5 ya teman-teman MIUI 12.5 Jadi buat teman-teman sebelum menginstall ROM MIUI 12.5 Pastikan teman-teman harus pindah terlebih dahulu Ke MIUI China versi 12.0.8 Seperti ROM yang sebelumnya saya pakai Menghindari yang namanya botlop-botlopan Oke teman-teman Dan perlu teman-teman ketahui di MIUI China ini hanya ada 2 bahasa Yaitu ada bahasa Inggris dan Ada yang namanya bahasa Mandarin Jadi disini hanya ada 2 Hanya ada beberapa bahasa sorry Jadi disini hanya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 bahasa ya Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya Saya tidak tahu nih bahasa apa nih Dan otomatis saya disini menggunakan bahasa Inggris Dan untuk MIUI 12.5 ini versi China Jangan lupa ya teman-teman Setelah magis tadi kita install Kita harus download dan kita update Seperti ini ya teman-teman Jadi fungsinya Magis Manager ini nanti Teman-teman bisa menginstall modul Dan menginstall modul Google Apps Atau modul yang teman-teman inginkan Dikarenakan di MIUI China ini Tidak ada yang namanya Google Apps ya teman-teman Jadi ini benar-benar tidak ada yang namanya Google Apps So teman-teman harus menginstall Google Apps manual Oke teman-teman mungkin itu saja tutorial di video kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya Dan untuk video cara install Google Apps nya Akan saya buat terpisah Jadi buat teman-teman ditunggu saja ya teman-teman Terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke MIUI 12.5 guys Berhasil install